Halo semua, selamat siang! Kali ini kita mau review makan siang ala Anakos, tapi enak punya, yaitu Mie Getty. Mie Getty ini varian baru dari Indofood untuk seri Hype Abyss, yaitu Mie Getty ala Bolognese. Kita coba yuk! Seperti biasa, ada bumbu solid ingredients, kemudian ada chili powder, oil chili, ciga oil, dan ini bahan melengkap solid ingredients-nya. Texture mie-nya agak gede ya. Nah, ini Indomie, Hype Abyss juga, seri Hype Abyss, yaitu Mie Goreng Rasa Ayam Gepret. Sampai ya. Nah, ini teksturninya seperti Mie Goreng Biasa nih, tuh, cikcin. Jadi di sini. Nah, kalau ini dapetnya bahan melengkap, chili oil, sama bumbu seasoning biasa. Nah, ini yang old school tapi favorit 1 juta umat. Mungkin lebih dari 1 juta umat. Mie Goreng original. Kalau ini sama ya, teksturnya yang type abyss, ayam gret sama mie goreng original biasa. Kalau ini sih dapetnya udah pasti, teman-teman pada tau. Seasoning. Bawang goreng, minyak, pecak, sama mie goreng. Haha, geng micin, ayo masak! Aku masak ininya kepisah, karena biar aku campur. Ini kondimen buat topping mie getty, ala bolognese. Nah, kalau aku lihat teksturnya itu agak besar ya. Mungkin biar seperti spaghetti. Dan ini ada topping goreng nice-nya. Kayak daging-daging kecil gitu, di cincang. Aku coba dulu ya. Dan yang pasti, aroma keju-nya dominan banget. Jadi kalau gak mau yang doyan keju, pasti suka sih. Kalau gue terasa pedesnya, kalau menurut aku, gak sama sekali. Gimana ya? Aku ini agak pencinta pedes sih. Jadi, pertama kali makan ini, memekanin itu ekspektasinya kayak agak pedes gitu kan. Karena banyak denger orang, oh pedes-pedes. Tapi kalau aku sendiri pribadi sih, ini sama sekali gak pedes. Oke, rasanya kayak spaghetti, tapi gak juga. Kayak mie, tapi gak juga. Yang pasti ada rasa keju-kejunya. Dan, jujur ya, aku kurang begitu suka. Sama-sama ini. Nah, sekarang kita membandingin sama seri hype yang lain, yaitu ayam gepret. Kalau ini, secara kasat mata, tekstur mie-nya tuh mirip mie yang biasa-biasa. Ini mie yang biasa-biasa gitu. Jadi, kecil. Dan mungkin ini lebih cocok buat lidah aku ya. Terus, kondimiannya juga ada nih. Ayam gepret, tapi ala-ala gitu deh. Kalau mau lebih puas, kamu harus tambahin topping ayam gepret sendiri. Kita coba ya. Kalau dari aroma sih, ini jujur aja lebih kecium. Cuma ada rasa pedesnya sih. Dibanding yang Mie Getty tadi ya. Enak. Kalau ini, cocok sama selera saya. Enak loh guys. Pedes juga. Aku gak tambahin cili saus apa-apa lagi, tapi udah level 400-nya itu udah cocok buat lidah aku. Jadi, mungkin buat orang-orang yang gak suka pedes, ini agak kesidit kepedesan sih. Hmm, enak. Enak-enak. Kalau dibanding sama bolognese, jujur aku lebih suka yang ayam gepret. Karena apa ya? Walaupun gak keliatan ayam gepret ini gimana, cuma kita bisa ngerasain sentasi setelah lagi makan mie sama ayam gepret di etasnya gitu loh. Dan pedesnya juga dapet. Kamu gak usah tambahin sambal apa-apa lagi, udah tante. Nah, ini sih udah mie goreng sejuta umat, bahkan mungkin puluhan juta umat yang suka para mie goreng original. Yang kalau kita makan satu, bungkus, tak cukup. Kalau makan dua, ingatan. Oh ya, ini. Nah, ini teksturnya itu memang favorit aku nih, biji-biji kayak gini. Jadi, seperti ayam gepret yang tadi, teksturnya sama persis. Ini sih aku gak tambahin apa-apa ya, tapi biasa kalau aku masak sendiri tuh, aku tambahin tolur setengah mateng, tambahin sosis lah, mungkin juga tambahin sayur juga boleh. Dan aku pasti tambahin sambal cili sos lagi, karena ini memang rasanya tidak pedas. Tapi jujur aja, ini favorit aku yang utama. Oke guys, kita sampai pada kesimpulan akhir. Setelah mencicipi tiga varian rasa indomie, aku mau kasih review. Yang pertama, dari segi packaging. Packagingnya semuanya oke, karena kan kita tahu ya, packaging indomie itu memang okey punya, walaupun di bawah ke luar negeri ataupun di kain kemana-mana, tetap oke. Yang kedua, soal harga. Kalau harga juga pasti okey punya dong. Cocok banget buat anak kos maupun semua orang di tanggal tua, semua di bawah 3.000 rupiah di marketplace yang ada. Nah, sekarang soal rasa nih, kalau soal rasa, aku pertama review yang ini ya, yaitu indomie hype migeti ala bolok mes. Kalau menurut aku, maaf ya, aku kasih nilai 5. Karena mungkin nggak cocok aja sama selera aku kali. Namanya kan selera ya, selera orang beda-beda. Nah, yang kedua itu adalah indomie hype seri ayam prek. Kalau ini aku kasih nilai 7. Dan ternyata juaranya tetap sama indomie old school, yaitu indomie gore original biasa. Menurut aku, ini nilainya 8. Oke guys, sekian review kali ini. Nah, gimana? Kamu udah pernah coba belum migeti seperti ini? Kalau udah, jangan lupa ya, komen juga di bawah ini. Buat teman-teman yang lain, yang mau tau review-review makanan lainnya, jangan lupa kasih tanda like, kemudian share, dan subscribe. Dadah!